Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan nomor 1 silahkan dikeluarkan dulu Sudah semuanya Nah ini nomor 1 Ini sebuah pola Maka bangun dasarnya adalah Nah kalau persegi ini untuk apa? Membangun apa? Kalau bangun dasarnya persegi Yang sisinya persegi Yang sisinya persegi Kalau balok ini Layang-layang tidak ada bangun yang bangun dasarnya layang-layang Kemudian untuk menggambar pada media kering Nomor 2 Dilihat untuk menggambar pada media kering Berarti Nomor 1 Nomor 2 Lalu 4 Terakhir nomor 5 Ada pun sisanya Sisanya berarti nomor 3 Nomor apa? Ini Ini ya Ini adalah media Basah Misalnya media basah Cep-cep dan ekolin serta tinta itu media basah Sudah ini Kita masuk ke nomor 3 Jawabannya Kita lanjutkan nomor yang Mana? Yang ini Fungsi cerita pada gambar X Ini adalah untuk Mewakili isi buku agar Menarik Ini kan gambarnya IPA Kalau yang Y Itu sama dengan Yang Y Ini yang Y yang mana? Y sama dengan Memperjelas alur Cerita ya Kalau yang Z Ini untuk menarik Perhatian Kemudian pada nomor Selanjutnya Ada gambar Seperti ini Gambar apa ini? Dokter apa? Dokter apa? Guru Ini apa? Ini Dokter ya Dokter Dokter Lihat disini Audio Visual Audio itu suara Visual itu gambar Yang ada gambar dan suaranya Nomor 2 3 Kemudian nomor 4 Ada pun sisanya Brosur Leavet Dan bimbor 1 5 6 Ini hanya Menyisakan gambar Karena hanya gambar Maka disebut Visual Hanya gambar saja Yang menyajikan gambar saja Disebut visual Kalau audio visual Itu adalah Gambar dan Suara Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan nomor 6 Carat-carat brosur yang baik Judulnya jelas terbaca Kemudian Bahasanya mudah dipahami Ukurannya tidak harus besar Titum Wangel Penggunaan warna Mencolok ini tidak harus Tapi yang lebih tepat adalah Memenuhi ketentuan yang ada Kita lanjutkan nomor 7 Bariho 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 Ini yang Ini Kalau yang A Namanya pak Spandu Kalau yang ini Leavet Ini Embalase Tahu perbedaannya ya Bariho Ini ada tiangnya Kalau spanduk ini hanya Ditarik-tarik Poster ditempel Poster tidak ada disini Ini bungkus jajan Ini Mbak Lase Ini Leavet Yang didun Brosur Jenisnya itu Leavet Untuk-untuknya Yang ditanyakan Bariho Nah Ini Ini iklan apa Komersil apa namun Komersil Komersil Itu artinya Untuk dijual Kalau dijual Berarti menawarkan Barang Atau Jasa Menawarkan Barang Atau Jasa Dibuat Komersil Kalau non Komersil Komersil Itu iklan Layanan Masyarakat Contohnya Iklan Tentang Hari Gunakan Masker Itu non Komersil Ini Komersil Apa non Komersil Komersil Karena menjual Barang Kalau penggunaan Masker Ini layanan Masyarakat Membuang sampah Layanan Masyarakat Kita lihat Tomar 9 Iklan 3M Berarti Mengajak Masyarakat Untuk Mencegah Teman Berdarah Nomor 10 Lihat Yang ditanyakan Yang mana Kalau ditanyakan Ini A Ini B Ini C Atau Ini 1 Ini 2 Apanya 3 Saya tunjukkan Di sini Kalau yang ini Saya hapus Yang ini Yang ini Ini yang Seperempat Nada Ini Seperempat Ini Seperempat Ini 1 Per 8 Ada Benderanya 1 Per 8 Ini Ini 1 Per 16 Ini berarti Kurang Soalnya Sebenarnya Kecuali Kecuali Kalau kecuali Yang bukan Berarti Yang mana Not Penuh Yang bukan Ini Kecuali Kurang Tapi Kalau Misalnya Kalian Hanya Ditanyakan 1 Per 4 Berarti Yang Gambarnya Tanpa Bendera Kalau 1 Per 8 Benderanya 1 Kalau 1 Per 16 Benderanya 2 Ini Kurang Soalnya Nomor 11 Ini Ketutupan Soalnya Nomor 11 Jawabannya Apa ini Moderato Apa Arti Moderato Sedang Kalau Sangat Tambah Ini Namanya Grave Kalau Sangat Cepat Namanya Sangat Cepat Namanya Presto Sangat Cepat Itu Presto Sangat Tambah Grave Sedang 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 Moderato Kau Ngerti Ini Cocolato Jadi Kalau Sangat Cepat Itu Presto Sangat Lambat Grave Moderato Itu Sedang Nomor 12 Terima Aging Apa Kau Sesejah Tidak Sesejah Teman Jirat Serang Dolek Kau Karune Widik Mas Jirat Tidak 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 Tangga nada di antonis mayor. Nada ketujuhnya minor. Nada ketujuhnya dinaikan setengah. Nada ketujuhnya dinaikan setengah. Mana ini? Berarti yang disebut tangga nada harmonis. Kalau yang nada keenam dan ketujuhnya dinaikan setengah, ini melodis. Ini untuk jawaban melodis ya. Keterangan ini melodis. Kalau nada keenam dan ketujuhnya dinaikan setengah, ini melodis. Makanya saya tulis C disini supaya tidak bingung. Kalau yang ini harmonis. Kalau ketujuhnya tok yang dinaikan setengah, harmonis. Tapi kalau nada keenam dan ketujuhnya dinaikan setengah, disebut meng melodis. Nomor tiga belas. Bukan ciri-ciri mayor. Bukan. Berarti yang bukan ya. Yang bukan yang C. Karena kalau mayor itu C sama dengan du. Mayor itu C sama dengan du. Bersifat riang, gembira, semangat. Ininya intervalnya satu-satu setengah, satu-satu. Ini kalau ininya dicoret. Di bawah ini merupakan ciri-ciri tangga nada mayor. Maka jawabannya adalah A, B, D. Kalau minor kebalikannya. Bersifat sedih, lambat. Tangga nadanya kebalikannya ini. Yang kemarin satu-satu setengah, satu-satu, satu-satu. Itu ya. Nah, bedanya di sini. Nanti ada tangan aja yang satu lagi. Saya hapus dulu. Minor kebalikannya. Ini ada tulisan gamelan, selendro, pelok, madenda. Ini adalah tangga nada yang terdiri hanya dari lima nada. Karena lima nada, maka disebut pentatonik. Lihat, kita hitung ini gambarnya. Dari D ke G. Saya akan lingkari. Saya lingkari ya. Pakai ini saja. Ini posisinya D ke G. Ini D, ini G. D sampai G. Kita hitung ini berapa. Satu, terus. Dua. Tengah ya. Kalau yang lain ini harus hafal ya. Tangga nadanya. Dimulai dari C. Tulisannya satu-satu setengah. Satu. Satu. Terakhir. Tengah. Ada pertanyaan? Ini kalau tidak. Kalau saya hapus gambarnya ini jadi bingung. Makanya diharapkan gambar ini, ini kalian hafal. Ini saya masih menggunakan bantuan gambar. Kalau ujian mungkin gambarnya ditampilkan atau tidak ya. Tidak usah ya. Tidak usah saya kasih bantuan ini. Yang penting bisa nulis C sama dengan D. Berarti tinggal nulis C, D, E, E, F, G. Hanya sampai G, tidak sampai H. Kalau sudah sampai G, balik ini. Ke A, B, C. Tinggal ditulis satu, satu, setengah. Satu, 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 setengah. Ini harus diusahakan hafal. Karena siapa tahu besok dihapus tangan adanya. Intervalnya, maka harus hafal dengan sendiri. Kita lanjutkan. Yang tengah interval, ini yang kedua namanya adalah interval second. Ini second. Second ya. Karena second berarti satu. Berarti yang ini betul, ini betul. Yang B dan C jelas salah. Tinggal kita lihat. Poin yang kedua. Satu ini. Satu, nol, satu, dua. Berarti di sini. Tiga ya. Berarti jawabannya yang. Lihat nomor 17. Untuk mengisi yang bolong. Untuk mengisi yang bolong. Tangga nadanya disebut tangga nada D mayor. Maka untuk mengisi yang bolong. Dibutuhkan di sini. Dibutuhkan di sini fish dan cheese. Nah ini juga harus hafal. D, E bukan F tapi tadinya fish. Karena naik setengah nada. G, A, B terus harusnya C. Tapi karena naik setengah nada jadi cheese. Cheese ini artinya tambahan setengah nada. E jadi fish. C jadi cheese. Urutannya sama. D, E, F, G, all. Tidak ada. H. Lalu kembali lagi ke A, B, C, D. Kalau depannya D, belakangnya harus D. Kalau depannya C, belakangnya harus C. Tinggal karena ini D mayor. Ini berubah jadi fish. Ini berubah jadi cheese. Tutup sebenarnya. Pengahalan tangan nada. Kalau depannya A. Kalau depannya A, belakangnya sendiri juga harus A. Jawabannya D ya. Kita lihat yang 18. 18, D. Kalau nada dasar D, ini tidak seperti ini. Nada dasar D. Nada dasar D akan saya lingkari. Nada dasar D ini. Sini. Yang hijau ya. Kemudian ini di sini. Kemudian satu lagi ini di sini. Ini akur D. Bukan ini, bukan. Ini salah. Kalau akur D ini. Yang hijau ini. Saya pakai yang merah. Supaya jelas. Ini. Ini yang dipencet. Akur itu memencet beberapa nada. Sekali pencet. Begini. Tiga. Jadi dalam piano itu dinamakan akur. Karena dia memencet tiga nada. Satu kali pencet, dia mencet tiga balok. Kalau yang satu-satu. Itu namanya bukan akur. Tapi melodi. Ini sudah betul. Yang ini betul. Kita lihat. Yang C. FM ya. F minor apakah seperti ini? Bukan ya. F minor tidak seperti ini. F minor kita lihat. Ini betul. Yang ini betul. Lalu yang satu lagi adalah di sini. Yang dipencet F minor. Satu lagi ini di sini. Berarti kesalahannya itu di. Yang tengah ya. Yang ini kesalahannya. Itu F minor. Kemudian yang terakhir. G minor. Kita lihat kesalahan akur pada G minor. G minor itu sama dengan sebenarnya. Di sini. Ini betul. Ini betul di sini. Tapi yang satu lagi ini di sini. Nah ini di sini. Tidak di sini. Satu lagi ini betul di sini. Nah yang salah yang ini. Ini salah. Ini kalau G minor seperti ini. Mencet ya tangan ada ini. Satu. Dua. Tiga. Sekali mencet. G minor. Ya nanti videonya dilihat lagi. Kalau kurang jelas ini dilihat lagi. Ini yang D. Ini yang C. Sudah? Sudah ada pertanyaan? Sudah ya. Nomor 19. Berikut ini bukan gerak dasar tari tangan. Bukan tangan. Bukan. Duduk deku ini kak. Kaki ya. Ukel itu tangan. Ukel itu ukel. Itu ukel. Sembah tangan. Tumpang juga tangan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau gerak kepala geleng-geleng. Ini lihat. Akan saya garis yang belakang. Berarti ini polanya? Melempung. Walaupun ini bunder. Ini juga disebut. Melempung ya. Pola lengpung. Pola horizontal. Bagaimana? Begini ya. Horizontal. Kalau yang begini. Vertical. Diagonal polanya seperti ini. Ereng. Penarinya seperti ini. Sudah guna. 19. Sejakku. Oh sejakku. Apa ya? Oh habis ya? Pulang. Habis. Saya hentikan dulu. Jam berapa sih? Jam tengah. Silah. Alhamdulillah. 그게 tadi itu? Aku melihat.